Untuk mengetahui informasi terkini terkait proses evakuasi pesawat KZ-8501, kita akan bergabung dengan reporter Carlos Michael yang berada di base of Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ya Carlos, bagaimana persiapan penyambutan jenazah di pangkalan udara Juanda? Iya, Kevin Egan, pesawat Hercules C-130 dengan nomor penerbangan A-1320 saat ini sedang dalam perjalanan terbang dari pangkalan bun menuju ke lanut Bandar Udara Juanda, Surabaya. Dan pesawat Hercules ini membawa empat jenazah yang nantinya saat ini seperti Anda lihat di belakang saya persiapan. Demi persiapan sudah dilakukan seluruh kesatuan baik dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polda, Jawa Timur dan juga kesatuan TNI Angkatan Darat di Kodam, Brawijaya sudah bersiap untuk menyambut penerimaan dari empat jenazah yang sesaat lagi akan mendarat di base of pangkalan udara TNI Angkatan Laut Juanda ini. Dan rencananya, Egan, setelah diterima oleh Gobernur Jawa Timur Soekarwo, seperti halnya penerimaan dua jenazah kemarin, empat jenazah ini akan langsung diantar oleh empat ambulans yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya bersama dengan Basarnas wilayah Jawa Timur langsung ke tempat penyimpanan jenazah dan tempat forensik tim DVI Mapolda, Jawa Timur di Rumah Sakit Bayangkara, Mapolda, Jawa Timur. Dan seperti Anda lihat, sesaat lagi akan ada persiapan dan tentunya kita akan terus menginformasikan untuk Anda tentang perkembangan terkini penyambutan dari empat jenazah ini. Sekali lagi kami informasikan bahwa pesawat Hercules C-130 nomor A-1320 sudah diterbangkan dari pangkalan bun sekitar pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Barat dan saat ini akan landing di Bandar Udara Juanda, Surabaya. Sementara itu dulu, Kevin. Baik, Carlos, kapan perkiraan jenazah ini akan tiba dan kemudian kita melihat ada beberapa pergerakan tadi di belakang Anda? Mungkin Anda bisa menjelaskan kembali apakah memang jenazah saat ini sudah tiba di sana? Ya, Kevin Egan memang seperti yang katakan tadi, 10.30 dari pangkalan bun dan informasi kami media di sini dikatakan tadi sekitar 13.20 tetapi kita melihat pergerakan di sini para kesatuan dari TNI AU, TNI AL dan juga kepolisian sudah bersiap di tengah lapangan karena seperti kemarin akan ada penyambutan secara militer berarti memang ada informasi bahwa pesawat sudah mendekat di daerah Surabaya memang belum landing tetapi sesaat lagi akan landing dan tentunya kita akan memberikan gambarnya, laporannya lengkap untuk Anda sesaat pada saat landing nanti. seperti itu, Kevin Baik, terima kasih Carlos Michael atas laporan Anda Carlos Michael melaporkan langsung dari Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur